Selamat pagi Jemaat Tuhan Senang sekali bisa bertemu kembali ya pagi hari ini Nah pagi hari ini saya beri judul renungan singkat adalah makna penolong yang sepadan Sehubungan dengan hari Kartini yang kita rayakan Kejadian 2 ayat 8-14 diceritakan bahwa Allah menyediakan taman yang indah Dengan segala buah yang berlimpah di dalamnya Dalam bagian selanjutnya Allah juga mempersiapkan penolong yang sepadan bagi Adam Kejadian 2 ayat 18 dan 20 Jelas dipahami bahwa ide memberikan penolong yang sepadan buat Adam Merupakan inisiatif Allah Beberapa petunjuk mengarah pada hal ini Allah berkata dalam kejadian 2 ayat 18 Allah membentuk kejadian 2 ayat 19 Allah membuat manusia tertidur Kejadian 2 ayat 20 Allah membangun seorang perempuan Kejadian 2 ayat 22 Jadi Allah lah yang punya inisiatif untuk menyediakan penolong bagi Adam Nah dengan demikian apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan Buat Adam dalam kejadian 2 ayat 18 Penggunaan kata ganti orang pertama tunggal Dalam kejadian 2 ayat 18 B Aku menjadikan Merupakan catatan yang menarik untuk diperhatikan pada kisah penciptaan manusia Penggunaan kata aku dalam cerita ini jelas dimaksudkan sebagai penegasan terhadap keunikan Dan kehormatan seorang perempuan di mata Allah Kemudian posisi Hawa sebagai penolong dalam bahasa Ibraninya Ezer Haruslah kita bedakan dengan seorang pembantu Dari sisi arti kata Ezer maupun konteks kejadian 1-2 Tidak ada petunjuk yang mengarah pada inferioritas Hawa atas Adam Kenyataannya kata Ezer dalam Alkitab Justru seringkali digunakan atau dipakai untuk pihak yang lebih kuat Dari 19 kali kata ini muncul 16 diantaranya ditunjukkan pada Tuhan sebagai penolong umatnya Atau suatu bangsa yang lebih kuat daripada bangsa yang lain Sehingga dibutuhkan pertolongan Kemudian penyelidikan yang objektif dan komprehensif Menunjukkan bahwa kata Ezer pada dirinya sendiri Tidak menyeratkan bahwa yang menolong adalah lebih kuat daripada yang ditolong Kata ini hanya menunjuk bahwa yang ditolong tidak memiliki kekuatan yang cukup Sehingga membutuhkan pertolongan dari orang lain atau pihak yang lain Penjelasan di atas juga mendapatkan dukungan dari kata Kenekdo Kata sepadan ya Yang menerangkan kata Ezer secara huruf ya Kata ini berarti seperti apa yang dihadapannya Dari pelajaran firman Tuhan yang kita dapat hari ini Jelas bahwa penolong yang sepadan Artinya adalah Allah menempatkan seorang perempuan Di sisi seorang laki-laki untuk memperlengkapi Untuk memperlayakan supaya rencana Tuhan Dalam kehidupan manusia itu menjadi sempurna Jadi Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami bahwa Perempuan dalam pandangan Alkitab tidak lebih rendah Dan laki-laki pun tidak juga lebih tinggi Kita pada posisi yang sejajar Namun dalam fungsi Allah menempatkan kita pada posisi yang jelas Supaya apa? Supaya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita Sebagai umat percaya Kiranya firman Tuhan pagi hari ini Bisa memberi kita pengertian, pemahaman Bahwa satu dengan yang lain Laki-laki dan perempuan Itu saling membutuhkan Tuhan memberkati Bapak terima kasih buat firmanmu pagi hari ini Yang sudah menolong kami Memahami Menolong kami untuk menangkap Apa rencanamu dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin